JETONG SI KUNYIL Sekarang waktunya Unyil mau kasih lihat jajanan khas Kota Praha. Namanya Tredelnik dalam bahasa Ceko atau Sini dalam bahasa Inggris yang artinya cerobong. Lihat deh bentuk kuenya mirip cerobong asap kan? Salah satu toko yang menjual Sini ini berada di Karlopa 8. Jarak toko ini hanya 100 meter dari jembatan Charles. Cimni merupakan kue kering tradisional dari Ceko dan Hongaria. Adonan cimni ini terbuat dari tepung terigu, telur, mentega, susu, dan ragi. Gulung-gulung adonan lalu buat memanjang. Selanjutnya lilitkan ke kayu bulat panjang ini ya. Selanjutnya panggang sekitar 5 menit. Cimni original hanya ditaburi campuran gula dan bubuk kayu manis. Tapi toko kue ini sangat inovatif loh. Mereka menyajikan cimni dengan isian coklat, es krim, white krim, dan buah stroberi. Wow enak banget nih. Harga cimni ini mulai dari 60 sampai 110 kron atau 35.000 sampai 70.000. Karena inovasinya membuat cimni dengan beragam rasa, toko ini ramai banget dikunjungi wisatawan yang penasaran sama kelezatan cimni. Kenalin nih teman baru Unyil dari Australia, Madeline dan Genevieve. Mereka juga pengen nyobain kelezatan cimni. Wah lahap banget kan makannya. Kalau teman-teman Unyil berkunjung ke Praha, jangan lupa cobain jajanan khas kota Praha ini ya. Mantap! Nah sekarang waktunya kuis Unyil nih. Catat ya. Bulu mata ekstensi tadi terbuat dari apa? Ayo ada yang tahu enggak? Terbuat dari bahan apakah bulu mata ekstensi tadi? Kalian bisa menjawabnya dalam bentuk video kreatif. Lalu upload di Instagram dengan hashtag kuisunyil dan mention juga at si Unyil Trans 7. Pemenang dengan jawaban dan video paling kreatif akan diumumkan dan ditayangkan di laptop si Unyil. Serta berhak mendapatkan hadiah voucher senilai 500 ribu rupiah dari Unyil. Ayo buruan bikin! Ini dia yang ditunggu-tunggu. Sudah penasaran kan? Inilah pemenang video paling kreatif untuk kuis kemarin adalah... Halo, halo. Kembali lagi pada laptop si Unyil. Kita belajar bersama. Hari ada Unyil yang sedang bermain bersama Melani. Unyil bertanya pada Melani. Melani, apa fungsi gelombang pada lapisan kardus? Oh, itu, itu sih gampang Unyil. Fungsi gelombang pada lapisan kardus untuk menopang beban supaya kardus kuat dan tidak mudah jembol. Biasanya dipakai untuk kardus aset, TV, mesin cuci, dan lain-lain, Unyil. Wah, Melani, kamu pintar sekali. Aku senang berteman denganmu. Aku juga, Unyil. Ayo kita main lagi. Ayo. Horey! Selamat ya buat pemenangnya. Buat kalian yang belum terpilih, jangan patah semangat. Masih banyak hadiah-hadiah lainnya yang bakal Unyil bagikan. Ikutin terus ya.